Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar ya, ini Pak Sabar akan bacakan Zodiak Harian tentang keuangan. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online, silahkan chatting di nomor pihak Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja jodoh rezeki keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia terus mencintai atau ada tendensi yang lain. Atau ada pihak ketika dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot. Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi, kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, terus bagi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah, kalau bangsa itu tidak mau merubahnya ya. Kita mulai dari Aquarius. Aquarius ini ada Queen of Wands, seorang ratu duduk di singgah sana, lengkap dengan baju besaran dan mahkota. Ini simpul-simpul ada keberuntungan keuangan. Ini ada As of Wands, digambarkan sebuah tangan keluar dari awan, memegang pedang, ada memegang tongkat, ada daun-daunnya. Ini juga simpul keberuntungan keuangan. Ini ada Nine of Pentacles, seorang wanita dikelilingi 9 koin mask. Ini juga simpul keuangan yang baik dari pasangan Anda. Peace test. Beses ini ada King of Pentacles, ada seorang membawa koin emas besar, ini simpul-simpul keberuntungan keuangan. Ini ada One of Fortune, roda keberuntungan, digambarkan sebuah roda keberuntungan. Ini ada The World, sebuah kartu keberuntungan seorang wanita, memegang dua tongkat. Ini simpul keberuntungan. Ini piece test dari ini ada keberuntungan tinggi ya. Hari guys. Aries ini ada justice, simpul hakim, seorang hakim, membawa timbangan yang artinya tidak boleh besar pengeluaran daripada pendapatan. Ini ada Queen Oxford, seorang ratu, memengangkat tangan ke atas, simpul pemberkataan harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Mengisah. Saya membawa pedang, simpul keberuntungan, keuangan. Ini ada Ten of Swords, ada sebuah masa lalu yang pahit tentang keuangan ini. Harus banyak bersyukur, berrakit-rakit dahulu, berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Taurus. Ini ada The Devil, simpul ada sebuah seperti tekanan, seperti ada gangguan. Ini ada strength seorang wanita menaklukkan singa. Ini artinya ada kesabaran lagi yang mulai membuahkan hasil. Ini ada desain Fasanapati yang penuh kehangatan, ini ada harapan baru tentang keuangan di alamannya seperti ini. Yang mau konsultasi, Pak Sabar sekali lagi melayani jasa konsultasi online. Silahkan chatting di nomor PA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulis mencintai atau ada teknisi yang lain. Atau ada pihak ketika dalam rumah tangga, beri indaman lain-indaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot. Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan jodoh yang maizah. Asim suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merupanya. Gemini. 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 Gemini ada king of cup, digemarkan seorang raja membawa biala, ini artinya tanda tahan kebahagiaan, keuangan yang baik. Pack of pentacles, seorang wanita membawa koin mas besar. Ada seorang wanita membawa keberuntungan untuk Anda. Den sariot, simbol keseimbangan. Hati-hati, tidak boleh besar pengeluaran daripada pendapatan. Harus hati-hati mengatur keuangan Anda. Dan sir. Ini ada under tower, tower pecah dua orang terpelanting. Ini simbol-simbol akan ada masalah dalam keuangan Anda, tapi hati-hati itu ada hikmah dibalik semua itu. Ini ada 3 of cup, tiga wanita sedang berdansa. Ini ada tanda-tanda kabar gembira. Ini ada 7 of cup, ada tujuh piala, seseorang memadang tujuh piala. Ini akan ada tanda-tanda yang mulai tercapai satu demi satu. Leo. Ini ada The Hik Prates, seorang wanita sedang bermeditasi. Ini simbol-simbol ada keberuntungan. Harus lebih dekat dengan Donya Maizanda. The Empress, seorang wanita duduk di singgah sana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota. Ini simbol ada rezeki baru. Wanita hamil itu simbol ternas terjadi baru. Ini ada kernik okwan, seorang kastriah datang membawa tongkat. Ini simbol-simbol keberuntungan juga. Kerja keras Anda mulai membuahkan hasil. Virgo. Ini ada 7 of wand, digambarkan seorang memegang tongkat, ada 6 tongkat yang lain. Ini ada tanda-tanda keberuntungan tapi banyak halangan, banyak tantangan. Ini ada Queen of Pentacles, seorang ratu membawa koin mas besar. Ini juga simbol-simbol akan datangnya sebuah kenyaman rezeki. The Star, kartu keberuntungan. Ini ada tanda-tanda keberuntungan dari pasangan seorang wanita, ada bintang tujuh di atas kepala. Yang mau konsultasi, sekali lagi Pak Sabar Melayu di dasar konsultasi online silahkan jatuh di nomornya Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia terus mencintai atau ada teknisi yang lain. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria, ikdaman lain, wanita, ikdaman lain. Ini sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, terus baca diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak akan berubah. Libra Libra ini ada The Hero Pan Sibul, Biksu mengajarkan ilmu agama kepada tiga muridnya. Ini Sibul-Sibul harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Ini ada Pak Kokap di kamar kasur orang, membawa piala, ada orang yang tulus membantu. Untuk dalam keuangan Anda. Ini ada For Hop Pentacles, ada 4 koin emas. Ini simbol ada sebuah keuangan yang dikatakan sulit, tidak dikatakan mudah, juga tidak sedang-sedang. Ini pesan tersirat untuk menabung untuk masa depan. Scorpio Ini ada Temeran. Temeran ini simbol keseimbangan, seorang menempatkan cangkir-kecangkiri yang lain. Hati-hati dengan keuangan ya, ada saatnya untuk berbagi. Ini Three of Wands, seorang memandang laut lepas. Ini artinya ketika ada masalah keuangan, jangan panik, jangan berkecil hati. Pikiran jauh ke depan, masih ada masa depan yang jauh dan baik ya. Two of Wands, ini ada solusi keuangan Anda yang digambarkan dua orang sedang bertemu, sedang membicarakan sebuah kesepakatan. Sagittarius 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 dan The Lovers, simbol dua orang sedang jatuh cinta. Ini simbol-simbol akan ada kebahagiaan. Ini ada Death, simbol perubahan. Metamorfose, prajurit tengkurat, pelangkai mayat. Ada perubahan besar dalam kehidupan Anda. Ini ada King of Wands, seorang ratu duduk di jangka sana, lengkap dengan baju kebesaran dan makhluk tambahwa tongkat. Ratu tua, raja tua ini simbol harus banyak bersyukur, harus bijaksana, menghadapi masalah. Capricorn Ini ada As of Cup, digambarkan sebuah biala penuh dengan air, ada perpatinya. Ini simbol-simbol keberuntungan, keuangan. Ini ada Seven of Pentacles, tujuh koin. Masa seseorang memandang tujuh koin, masanya simbol-simbol kerja keras Anda, mulai membuahkan hasil. Ada puluh hati-hati, di depan ada jurang. Ya, hati-hati dengan keuangan Anda, tidak boleh berpoyak-poyak ya. Begitu, sedia hari ini tentang keuangan. Yang mau konsultasi, Pak Sabar sekali lagi melayani jasa konsultasi online. Silahkan chatting di nomor WA, Pak Sabar, 0822-2199480. Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Jadi, Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia terus mencintai atau ada tendensi yang lain. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah, kalau bangsa itu tidak mau berubah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu.